Presiden Amerika Serikat Donald Trump membela kebijakan imigrasi yang memisahkan para imigran ilegal dengan anak-anak mereka yang tertangkap petugas di perbatasan Meksiko. Lebih dari 2.300 anak telah dipisahkan dari orang tua mereka dari 5 Mei hingga 9 Juni. Hal ini sebagai bagian dari upaya administrasi Trump untuk menghalangi penyeberangan perbatasan ilegal. Sejak pekan lalu foto seorang anak perempuan berusia 2 tahun asal Honduras yang menjerit ketakutan ketika agen perbatasan Amerika melakukan pemeriksaan fisik terhadap ibunya. Kemarahan dan sejumlah protes bermunculan mengecam kebijakan pemerintahan Trump. Ditambah rekaman audio suara anak-anak menangis di perbatasan yang juga tersebar luas. Pantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton juga mengecam kebijakan memisahkan orang tua dan anak di kem imigran di perbatasan. Menteri Luar Negeri descend� dan di keminer slatem. Selasa siang waktu setepat protes juga berlangsung di luar kantor imigrasi dan bea cukai San Francisco, Amerika Serikat. Ratusan demonstran teriakan hentikan mengambil anak-anak. Demonstran juga menuntut fasilitas yang layak bagi para imigran yang ditangkap di perbatasan. Hingga kini desaka penjabutan kebijakan pemerintahan Trump tersebut terus berdatangan, mulai dari para senator senior hingga lembaga kemanusiaan.